hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh senang sekali dapur ita kali ini akan berbagi resep bule daun singkong ya dan juga ayam kampung ini aku nyebutnya bukan bule ya tapi kuah santan jadi bule tapi tidak memakai kunyit ya bagaimana cara masaknya ini ini enak banget dagingnya empuk bule daun singkongnya juga empuk ayo kita masak sendiri lebih enak ini pertama-tama ya kita didihkan air untuk merebus daging ayam yang ini karena akhir bulan ya dan juga stoknya sedikit daging ayamnya ini aku pilih yang tulang belulangnya ya ini dari ayam kampung cemani seperti biasa stoknya yang paling aku suka jadi ayamnya ayam hitam cemani ayam kampung ini alat banget tapi enak rasanya ya ini udah aku siapkan daun singkong yang di video sebelumnya udah ada tutorial cara merebusnya ya ini sudah direbus aku ambil dua bulatan dan ini ada daun salam daun jeruk ada lengkuas kemiri agak banyak ada bawang bombay diiris bawang bombaynya yang kuningnya ada cabai rawit dan juga bawang putih ini bumbu yang akan di blender tentunya diiris dulu di geprek ya seperti ini ini udah selesai kita siapkan ada santan karayang kecil aku tambahkan minyak buat blendernya ya dan juga ini dikasih air ya nah di belakang udah ada siap daging ayam kampungnya minyak sayur dan daun singkongnya sementara ini bumbu blendernya udah selesai seperti ini aku pasih air ya langsung saja panaskan minyak dan ini masukkan irisan bawang bombay yang kuning narum kalau ada bawang merah ya kebetulan ini stoknya lagi kosong bawang merahnya aku ganti dengan bawang bombay secungkupnya dan ini udah aku masukkan bumbu halusnya ini kita aduk kita aduk-aduk dulu ya sampai harum seperti ini jadi ini aku mau bikin gulai tanpa kunyit tadi aku tambahkan lengkuas tiga irisan seperti itu ya tapi bawang putihnya ini tua banget jadi berwarna kuning ya ini ada daun salam daun jeruk aku potong-potong semuanya ini ada serai kita aduk-aduk campurkan biar harumnya ini aku tadi tambahkan cabai rawitnya cuma tiga ya sesuai selera saja ini cabainya ini banget ya pedes banget setelah berkurang airnya sudah harum ya bumbunya kita masukkan daging ayam kampung ya tulang ayam kampung ini ya kita aduk disini pelan-pelan api kompornya ya kita tambahkan ini sedikit ini dua sendok juga sendok kecil ya tidak banyak biar dagingnya ada rasa-rasanya di sini nanti ditambah lagi dan ini aku tambahkan air biar kuahnya banyak ya kita aduk seperti ini nah ini dia nah ini untuk rebusan yang pertama selama 5 menit ya aku pakai metode ini ya 537 ya 5 menit pertama didihkan ditutup sebentar sampai dingin terus direbus lagi 30 menit dengan api kompor kecil didihkan lanjut nanti 7 menit ya seperti itu sampai kita coba empuk kalau untuk ayam kampung cemani ini emang tidak empuk banget kayak ayam sayur ya beda tetapi enak banget kenyal kenyal jadi tidak mengelukas sampai lembeknya sementara menunggu ayam kampungnya kutub ini iris daun singkongnya seperti ini nah ini dia dilihat ya dilihat ya di coba dulu nah ini tadi aku coba tidak terlalu lembek ya ini bukan ayam sayur ya ini ayam kampung cemani dagingnya udah agak empuk ini aku tambahkan daun singkongnya masukkan ya dimasukkan ke sini daun singkongnya terakhir ya karena daun singkongnya udah empuk nah ini kita tambahkan lagi tadi kurang garam ya udah aku cobain tambahkan juga gula pasir ini aku tambahkan kaulu guguk rasa ayam tidak aku tambahkan kunyit kunyit dan juga lada ya karena ini udah pedes dari cabai rawit saja ya kalau misalnya kakak kakak bunda-bunda di rumah suka tambahkan lagi ya ini sebentar saja ditutup ya biar mendidih dulu itunya bumbunya dan terakhir ini kecilkan api kompornya kita masukkan santan karanya satu bungkus kecil ya sedikit saja kita aduk kita aduk perlahan-lahan ya ini kuningnya itu dari bawang mer bawang putih sama cabai rawitnya ya ini udah udah mendidih ya dicoba dulu udah mateng ini udah bisa disajikan enak banget rasanya ya cantik banget ini silahkan dicoba di rumah resepnya terima kasih yang sudah menonton dapur kita jangan lupa like komen ya terima kasih wassalam terima kasih